lahir anak keempat mungkin bisa dijelaskan mungkin kemarin prosesnya seperti apa sih akhirnya lahir kemarin ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang dirawat ya Allah terima kasih banyak dan teman-teman media yang telah hadir di momen ya momen yang sangat luar biasa alhamdulillah anak keempat anak keempat lahir dan ini memang termasuk usaha spesial ya karena anak keempat ini alhamdulillah dikasih aman oleh Allah laki-laki karena ketiga anak kami sebelumnya itu perempuan semuanya saya dikasih aman oleh Allah anak perempuan semuanya dan keempat ini konggara rumah laki-laki dan memang ada perbedaan dari kakak-kakaknya yang keempat ini saya dapat perkiraan estimasi APL dari dokter itu 15 Januari 2024 dan ternyata saya dapat calling and shooting FTV itu dia hari ahad hari minggu tanggal 14 Januari jadi malam masuk rumah sakit hari minggu malam ya bersiapan untuk SC operasi ya CSR karena itu ancuran dari dokter karena secara medis masih dekat dengan kelahiran anak yang ketiga 2021 ya akhir Oktober dan kakaknya ketiga juga cesar akhirnya yang keempat juga cesar jadi pagi itu hari minggu saya masih shooting FTV ya buat romadon itu di Cijuruk sana ya puncak bogor menuju Sukabumi ya dan selesai ya sore terus malamnya ke rumah sakit jam 6 pagi jam 6 pagi tindakan lahir di jam 6 32 ya pagi WIB tentunya ya dan alhamdulillah di rumah sakit Brawijaya Jakarta Salatan 2 dan 3 dan yang menjadi hal ya sesuatu yang saya renungkan gitu kan karena saya tadinya berpikir hanya 2 anak ya yang ketiga itu bonus ya keteruah dan ambah ketiga perempuan juga dan yang keempat ini juga lebih dari bonus ibaratnya gitu ya karena jujur gitu ya ibaratnya kita sudah berusaha ibaratnya istri itu sudah KB lah ya sudah berusaha mengontrol kehamilan ya karena saya ngerasa 3 anak sudah ingin amanah luar biasa butuh konsentrasi untuk membesarkan mereka butuh menjadi pribadi yang baik dan ternyata ada lagi sudah KB tapi ternyata positif hamil kita kaget waktu itu ya jadi pada saat mau menuju idolat H itu baru tahu era positif hamil terus mau gimana lagi ya gitu kan kalau ke rumah akhirnya berusaha ke dokter selamat ini sudah baru tahu sekitar 7 mingguan waktu itu ya kaget juga gitu ya dan saya dan ibunya anak-anak atau istri ya kaget juga enggak siap dua-duanya enggak siap dua-duanya sampai menuju perjalanan sampai lahir gitu kan jadi sebenarnya kami dalam kondisi enggak siap karena enggak siap enggak pernah membayangkan punya anak 4 istilahnya zaman sekarang dua aja udah alhamdulillah tiga itu lebih dari cukup ya gitu kan itu versi kami ya versi kita ya versi saya ya tapi 4 itu udah luar biasa kaget ya gitu kan saya aja tiga bersaudara gitu kan 4 itu ibaratnya jarang lah pasangan sekarang gitu mau punya anak 4 atau merencanakan anak 4 itu ya dengan tantangan zaman seperti saat ini ya mendidik dan lain-lain itu jarang banget karena omongan ini bukan hanya dari saya tapi dari dari dokternya dari dokternya dari dokter Nana gitu kan dan mengatakan pasangan sekarang jarang punya anak 4 ini 4 gitu kan jadi istilahnya kalau itu sama dokter itu ya tangannya 4 gitu kan jadi aman kan ini enggak enggak amannya kan masih dokternya juga mau gitu mas Ijen untuk bobot sama panjangnya sendiri berapa ya Alhamdulillah kalau bobot sama panjangnya sendiri sih ya termasuk normal seperti kakak-kakaknya sekitar 3 ya sekitar 3 kilo panjangnya juga sekitar 50-an ya gitu ya jadi Alhamdulillah sih masih di angka normal ya cukup sehat gitu kan sehat Alhamdulillah kalau ayahnya atau saya ya jangan dibandingkan dulu saya tuh lahir berat 4,6 panjangnya 60 rekor sampai di rumah sakit Bangil Jawa Timur sampai sekarang enggak ada yang ngelain gitu kan ya jadi belum ada yang ngelain rekor bapaknya lahir dulu gitu ya sekarang kebetulan ibu saya waktu mengandung saya sekitar 20 tahun itu pergi haji dan di bayi tumo ketika keliling membatin anak kecil gitu kan ternyata apa kan ya punya anak seperti itu ada anak kecil mengitari ka'bah bersama abinya ternyata orang turki gitu kan jadi ketika lahir saya termasuk mungkin bagian dari doa ya ibu juga makan minum minum jus ada yang sering apa segala macam ya Alhamdulillah jadi ya ini termasuk panjang juga gitu kan apa tangan-tangannya apa segala macam ya termasuk ngikutin ayahnya juga oke